Apakah Anda melihat asap di sekitar orang ini? Asap itu adalah pikiran Todd. Entah kenapa. Dari anak ke dewasa. Setiap kali dia berpikir. Asap muncul dan orang lain bisa melihatnya. Dan bisa mengeluarkan suara yang bisa didengar orang lain. Sejak kecil, Todd tidak bisa menyembunyikan rahasia apapun. Pada saat ini. Dia tidak berhati-hati. Mengeluarkan pikiran curiga terhadap pendeta. Dan pendeta mendengar pikirannya. Kemudian dia dipukul oleh pendeta. Jangan lemah. Sampai sekarang, pendeta selalu memandang rendah dia. Sehingga dia tidak terlalu memperhatikannya. Lemah. Wajahku sakit. Berhenti berpikir. Ceritanya terjadi di tahun 2257. Di sebuah planet yang berjarak beberapa tahun cahaya dari bumi. Semua pria di sini. Menderita penyakit aneh. Selama mereka berpikir, asap akan muncul di sekitar kepala mereka. Dan berubah menjadi suara yang dapat didengar. Agar orang-orang di sekitar mereka mengetahuinya. Tidak ada yang tahu mengapa. Ini benar-benar sulit untuk dipahami. Berada di planet aneh seperti ini. Planet yang kacau. Tom Holland adalah pemeran utama dalam film ini. Sejak kecil dia tinggal di kota kecil. Para pria di sini sering berkelahi. Karena mereka sangat angku, angku dan menghormati kehormatan. Tapi mereka tidak bisa menyembunyikan pikiran mereka dari siapapun. Akibatnya, mereka hanya bisa menggunakan kekerasan. Tapi Todd sangat pintar. Setiap kali seseorang datang untuk memprovokasi dia. Dia segera menciptakan pikiran ular. Asapnya juga berubah menjadi apa yang dia pikirkan. Menakut-nakuti dan mengejutkan lawan. Dia tahu bagaimana mengubah penyakit menjadi kekuatan super. Dia sangat pintar. Keterampilan Todd mendapatkan pengakuan wali kota. Hal yang aneh tentang kota ini adalah. Hanya ada satu orang yang bisa mengendalikan pikirannya. Tidak ada yang bisa mendengar pikirannya. Mungkin kamu tidak menyadari bahwa. Kota ini tidak memiliki wanita manapun. Wali kota dan pendeta mengatakan alien telah membunuh semua wanita di sini. Termasuk ibu Todd. Meskipun dia lahir di sini. Dia masih merasa ada sesuatu yang sulit untuk dipahami. Dia merasa bahwa hubungan manusia ke manusia. Seharusnya tidak begitu keras. Dan mereka tidak memiliki rasa saling percaya. Dia diadopsi oleh dua petani. Ayah angkatnya hanya tahu cara bekerja. Mereka tidak pernah menjawab pertanyaan Todd. Dia benar-benar ingin menjelajahi dunia luar. Hari itu, Todd melihat orang yang sangat aneh. Dia belum pernah melihat orang asing selama 10 tahun. Dia sadar dan mengejar orang itu. Kemudian dia menemukan pesawat luar angkasa yang rusak. Di mana orang itu, mengapa Todd tidak terlihat lagi? Biasanya, selama seseorang melarikan diri. Pikiran mereka secara otomatis akan mengekspos mereka. Tapi anehnya, Todd tidak bisa mendengar pikiran orang itu. Todd kembali ke kota. Dan memberitahu wali kota semua yang baru saja dilihatnya. Wali kota segera memimpin semua orang yang mencari orang itu. Selanjutnya, dia memberitahu semua orang bahwa orang asing itu adalah seorang wanita. Mereka harus menangkapnya. Todd tiba-tiba menyadari bahwa pikiran wanita tidak dapat didengar. Segera pria yang menunggang kuda itu menemukan gadis asing itu. Mereka menggunakan pikiran mereka untuk menciptakan penghalang ilusi. Dan menjebak viola di dalamnya. Segera wali kota muncul dengan pagar asap. Ternyata asap paranoid ini tidak bisa menyakiti orang lain, tapi hanya bisa menipu halusinasi orang lain. Wali kota menyambutnya dengan hangat. Dan membawanya pulang. Setelah menanyakan tentang dia, wali kota bahkan menjelaskan penyakit mereka kepadanya. Dia mendapatkan kepercayaan viola. Dan mengetahui kecelakaannya. Ternyata dia terbang ke sini dengan pesawat luar angkasa super besar. Ada ribuan orang di atasnya. Dia pengintai di pesawat luar angkasa. Misinya adalah untuk memata-matai keselamatan planetnya. Tanpa diduga, pesawat luar angkasa itu jatuh. Rekan-rekannya semuanya telah meninggal dan dia adalah satu-satunya yang tersisa. Meskipun dia ada di rumah. Tapi dia masih bisa mendengar suara di luar. Ternyata itu semua suara yang berasal dari para pria di sini. Kemudian, dari dalam suara-suara itu. Dia mendengar suara aneh. Bagaimana mereka harus menangani viola? Haruskah mereka membunuhnya? Viola sedang melihat wali kota yang ada di depannya. Dia tidak bisa mendengar pikiran orang ini. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak tinggal di kota ini terlalu lama. Ketika wali kota menyuruh semua orang pergi. Kemudian Todd masuk dan memberinya sebuah alat. Tiba-tiba, kecerobohan sudah menciptakan gelombang ledakan EMP. Viola memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Semua orang mengira dia melarikan diri melalui pintu belakang. Dan mengejarnya. Dia bersembunyi di bawah lantai. Dan mendengar semua suara di atas. Ada segala macam pikiran pria. Ada yang ingin mengunci Viola. Ada yang ingin memperkosanya. Para pria di kota ini. Belum pernah melihat seorang wanita selama 10 tahun. Pikiran menakutkan macam apa yang ada. Tapi pikiran wali kota baru adalah yang paling menakutkan. Dia ingin menggunakannya untuk memanggil pesawat luar angkasa tiba. Dan kemudian mengambil kendali. Kemudian mereka akan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih. Untuk menyerang bumi. Dari sana, dia bisa menjadi hegemon global. Dalam benak Viola muncul kata umpatan klasik. Pria benar-benar tidak memiliki orang baik. Kecuali Todd tentunya. Ketika semua orang ingin memanfaatkan Viola. Pikiran Todd muncul dengan pemikiran. Apakah dia baik-baik saja? Bocah ini dipandang rendah oleh semua orang. Adalah orang yang paling baik di kota ini. Dia tidak berpartisipasi dalam pencarian Viola. Dia pulang sendirian. Dia berada di gudang. Ketika dia mendengar Viola menangis. Ternyata Viola bersembunyi di sini. Dia tahu Viola takut padanya. Tiba-tiba, serangkaian pikiran buruk. Muncul di kepalanya. Haruskah aku menyerahkannya? Mendengar panggilan ayah angkatnya. Todd memutuskan untuk keluar sendiri. Kemudian dia akan kembali. Dia memberi tahu ayah angkatnya tentang gadis itu. Mereka semua bilang mereka tidak bisa menyembunyikannya. Mereka bertiga tidak bisa menjaga rahasia ini. Dia pasti akan ditemukan. Itu hanya masalah waktu saja. Jika dia ingin membantu Viola. Maka dia harus membawa Viloa ke kota yang sangat jauh dari sini. Todd tidak tahu bahwa ada kota lain di bumi sini. Tapi dia masih memutuskan untuk berangkat. Membawa Viola ke hutan. Awalnya, Viola tidak mempercayai Todd. Tapi dia menggunakan pikirannya. Untuk membuat peta fantasi. Itu adalah peta yang ayah angkatnya biasa tunjukkan padanya sebelumnya. Tanpa diduga itu terekam di otaknya. Selama dia berpikir, mereka dapat melihat peta itu. Pikiran orang jahat mendekati mereka. Viola tahu bahwa sekarang dia hanya bisa mengandalkan Todd. Dan mulai mengikutinya. Mereka hanya pergi sebentar. Ketika anjing Todd mengejarnya. Menyadari bahwa Todd adalah penyanyang binatang. Viola lebih mempercayai Todd. Ketika mereka pergi ke danau. Mereka berdua tidak punya makanan. Jadi Todd memutuskan untuk melompat ke bawah untuk menangkap ikan. Setelah itu, dia langsung melepas pakaiannya. Seseorang dari masa kanak-kanak hingga dewasa belum pernah melihat wanita seperti Todd. Jadi tentu saja dia tidak malu. Tapi Viola terkejut dengan itu. Di danau, Todd menangkap cumi-cumi. Setelah berjuang untuk sementara waktu. Dia membawa cumi-cumi ke darat. Kemudian mereka mulai memanggang cumi-cumi. Sementara cumi-cumi sedang dipanggang. Pikirannya juga terungkap. Akan lebih baik jika saya bisa mengingat di mana dagingnya tidak beracun. Dia mencoba menggigit daging. Lalu berpikir. Aku diracun. Jika saya batuk dan muntah, saya benar-benar terlihat buruk. Viola melihat pikiran Todd. Dia telah hidup 10 tahun dalam hidupnya dan belum pernah melihat orang seperti Todd. Selama waktu mereka bersama. Viola secara bertahap menemukan bahwa. Meskipun pria ini. Tidak dapat menyembunyikan pikirannya. Dia sangat cantik, dari mana dia berasal. Tapi dia sama sekali bukan orang jahat. Ketika dia melihat danau, Todd akan pergi ke depan untuk menemukan jalannya. Dia memeluk anjing itu agar tidak basah. Dia tidak hati-hati sehingga dia jatuh. Pikirannya muncul segera. Untungnya dia tidak melihat. Aku telah melihatnya. Mereka sangat lucu ahihi. Saat itu hujan, mereka berdua bersembunyi di bawah terpal. Viola juga berbicara tentang identitasnya. Dia mengatakan bahwa sepanjang hidupnya dia hanya tinggal di pesawat ruang angkasa. Sejak itu, dia tidak pernah melihat hujan. Kemudian dia berbicara tentang bagaimana dia kehilangan orang tuanya. Dia tiba-tiba menangis. Saat ini, Todd memiliki pikiran gelap lagi. Viola tersenyum. Lalu mereka berciuman. Tapi segera setelah itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Terkejut. Adegan yang dibayangkan Todd. Barusan ditemukan oleh Viola. Dia malu di depan Viola. Todd bergegas pergi. Ya Tuhan, penyakit sialan ini. Itu benar-benar membuat seorang pria kehilangan muka. Keesokan paginya. Viola membangunkan Todd. Menemukan dia sedang bermimpi. Mimpi Todd seperti film 3D. Mimpi itu hanya muncul di kepalanya. Tetapi wajah gadis di dalamnya. Mirip dengan Viola. Dia berpura-pura tidak melihat apa-apa dan membangunkan Todd. Keduanya melanjutkan perjalanan. Akhirnya, mereka tiba. Kota yang aneh. Membuat Todd membeku. Karena dia melihat banyak wanita. Pikiran mereka tidak dapat didengar. Tetapi pikiran seorang pria terdengar persis seperti dia. Pikiran mereka terus melayang di sekitar kepala mereka. Ketika orang-orang di kota ini tahu bahwa. Todd berasal dari kota di mana hanya ada laki-laki. Kemudian semua orang melihatnya sebagai musuh. Tidak lama kemudian, Todd mengetahui bahwa. Telah terjadi pembantaian di kotanya sebelumnya. Pria telah membunuh semua wanita. Termasuk ibunya. Saat mengetahui fakta ini. Todd ketakutan. Yang benar adalah bahwa selama 10 tahun sekarang. Kejahatan kota. Bukan hanya ayah angkatnya yang pendiam. Pendeta yang kejam. Jarak antara orang dan orang. Semuanya karena kejahatan mereka yang mengerikan. Tanpa diduga, berita itu sampai di kota Todd. Pria agresif menyerang kota ini. Setiap orang memiliki senjata. Mereka memaksa orang-orang di kota ini untuk menyerahkan viola kepada mereka. Seorang warga ingin protes tetapi ditembak mati di tempat. Semua orang segera tutup mulut. Tidak lama setelah itu, pasukan jahat mengepung seluruh kota. Todd dan Fioa bersembunyi di gudang. Wali kota memanggil ayah angkat Todd sampai. Dan menyuruhnya masuk ke dalam dan menyarankan putranya untuk keluar. Dia setuju. Setelah dia memasuki gudang, dia meminta maaf kepada Todd. Selama bertahun-tahun ini. Dia tidak bisa memberi tahu Todd kebenaran yang kejam itu. Tahun itu, dia tidak berpartisipasi dalam kekerasan itu. Tetapi juga tidak berdiri untuk melindungi para korban. Dia merasa sangat menyesal. Jadi kali ini dia ingin menebus kesalahannya. Beberapa menit kemudian, Ben keluar dari gudang. Dan membawa viola keluar. Semua orang mengira dia memiliki negosiasi yang sukses. Mereka hanya melihat viola keluar dari gudang. Dia perlahan berjalan ke arah mereka. Lalu dia tiba-tiba menghilang. Ternyata itu hanya imajinasi Ben. Di sini, Ben, Todd, dan Viola. Lolos dari pintu belakang. Setelah mereka lari ke hutan. Mereka ditemukan oleh pendeta. Dia tidak menangkap mereka berdua. Tapi hanya menangkap anjing Todd. Pendeta menenggelamkan anjing itu. Todd mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berenang menuju pendeta. Tetapi dia tidak bisa menahan air yang deras. Jadi hanya berdiri diam dan melihat anjing lucu itu mati. Setelah mereka berdua aman. Todd tiba-tiba pergi. Dia tidak ingin melihat Viola lagi. Ketika seorang anak laki-laki paling terluka. Maka mereka tidak mau membuka hati lagi. Viola menemukan Todd. Dan hanya melihat Todd menggunakan pikirannya. Untuk berubah menjadi ilusi anjing. Melihat sosok yang tidak akan pernah dilihat Todd lagi. Todd banyak menangis. Terlepas dari waktu. Selalu ada jarak antara orang dan orang. Bahkan untuk kerabat. Karena orang sering tidak sengaja menyakiti orang di sebelah mereka. Tetapi ketika mereka mendapatkan perlindungan dari hewan. Itu memberi mereka perasaan paling aman dan berharga. Hari ini, Todd kehilangan sahabatnya. Dia sangat tangguh. Lanjutkan perjalanan dengan Viola. Mereka berdua akhirnya datang ke sini dulu. Disinilah jejak pesawat ruang angkasa tertinggal. Selama mereka dapat menemukan menara sinyal pesawat ruang angkasa. Mereka dapat mengirim pesan ke markas besar. Mereka berdua pergi ke ruang kendali pesawat ruang angkasa. Namun sayang. Di seberang sana, jalur sinyal terputus. Mereka harus memanjat ke sana untuk memperbaikinya. Todd bisa melakukannya. Dia tidak ingin Viola memanjat ke sana. Ini pertama kalinya Todd menyukai seorang gadis. Dia berpikir berkali-kali dan memutuskan untuk tidak egois. Jadi dia akan memanjat ke sana untuk membantu Viola. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk memanjat ke puncak pesawat ruang angkasa. Dari jauh, orang-orang kota terlihat mengejar mereka. Viola berada di ruang kontrol ketika pendeta menyerang. Pikirannya seperti diselimuti oleh obor. Selama pertempuran, Viola mendengar rahasia jauh di lubuk hati pendeta. Ternyata pendeta juga terlibat dalam pembunuhan wanita-wanita itu. Karena dia tidak tahan dengan suaranya. Suara pikirannya sangat keras sehingga dia tidak bisa mendengar instruksi Tuhan. Dari sana, dia berubah menjadi iblis. Pada saat inilah pikiran pendeta. Muncul sosok lain. Dia berteriak bahwa pendeta adalah orang berdosa. Dan meminta Viola untuk menyucikan jiwanya. Ini adalah bagian terakhir dari hati nuraninya yang tersisa. Viola menyalakan api untuk membakar pendeta. Menyebabkan pendeta menerima upacara pembaptisan dengan api. Saat Viola tenang kembali. Melihat layar. Sinyal telah dipulihkan. Mungkin Todd telah memperbaikinya. Dia tiba-tiba merindukan Todd. Meski baru saja bertemu. Meski belum lama berpisah. Meski sebelumnya Viola mengira. Todd bukanlah orang baik. Tapi dia ingin tahu di mana Todd sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.